Itu beberapa hal yang menarik dari sidang pekan lalu untuk sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Joshua Sudara. Dan sekarang untuk mengetahui agenda sidang, apakah ada perubahan dan lain-lain, kita akan segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda yang sudah berada di pengedilan negeri Jakarta Selatan. Putu, agenda sidang dan para saksi yang dihadirkan, apakah semuanya confirm atau memiliki kepastian hari ini? Putu silakan. Ya, selamat pagi Bayu dan juga Saudara. Memang kalau kita lihat bagaimana kemudian jalannya ataupun juga persiapan proses persidangan dengan perkara pembunuhan berencana yang kemudian mengakibatkan Joshua Huta Barat menutup mata atau meninggal dunia ini akan digelar pada pukul 10 lebih 30. Ini berbeda dengan situasi ataupun juga jadwal yang biasanya dilakukan di mana persidangan ini dimulai pada pukul 9 ataupun juga pukul 9.30. Karena memang kalau kita lihat dan juga saya saksikan sendiri di lokasi, ini masih ada agenda lain di pengedilan negeri Jakarta Selatan terkait dengan pelantikan yang menggunakan sidang, ruang sidang utama. Maksud kami Bayu dan juga Saudara sehingga proses persidangan ini ditunda sampai pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetapi meskipun demikian kalau tadi kita lihat juga sempat lewat sedikit begitu bagaimana kuasa hukum dari Richard Eliezer ini juga sudah tiba di lokasi tetapi memang kami belum mendapatkan informasi terdakwa siapa saja yang sudah tiba karena hari ini rencananya ada tiga orang terdakwa yang akan menjalani proses pembuktian di ruang sidang yakni Richard Eliezer, Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Memang persidangan Richard Eliezer ini selalu menjadi sorotan publik bagaimana kemudian berbeda dengan terdakwa-terdakwa lain termasuk juga dengan perkara yang lain yakni obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Richard Eliezer ini selalu dikunjungi ataupun juga mendapatkan support dari rekan-rekan baik itu yang mengenal ataupun juga bahkan baru mengetahui Richard Eliezer ketika kasus ini muncul ke permukaan atau diketahui oleh publik. Dan saat ini saya akan menunjukkan kepada Anda Bayu dan juga Saudara bagaimana situasi yang ada di depan ruang sidang utama pengadilan negeri Jakarta Selatan. Juru kamera kompas TV, Janifan ini menunjukkan bagaimana antrian dari penggemar ataupun kalau saya boleh memilih kata yang lebih tepat adalah yang memberikan support kepada Eliezer ini sudah mengantri di depan ruang sidang utama meskipun kalau Anda saksikan melalui layar yang disediakan oleh pihak pengadilan negeri Jakarta Selatan ini memang belum berisi persidangan dan masih dilanjutkan dengan agenda pelantikan dari Panitera yang nantinya akan bertugas di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan ada beberapa hadiah yang dibawa kemudian juga ada pihak-pihak yang sengaja datang ke pengadilan negeri Jakarta Selatan untuk memberikan dukungan kepada Richard Eliezer. Sebagai saksi mahkota atau justis kolaborator tentu saja Richard Eliezer ini memegang peran penting agar kemudian kasus dari kematian Brigadir Yoshua Huta Barat ini bisa terbuka secara jelas ataupun juga secara terang benderang. Kalau kita lihat bagaimana kemudian atau prediksi bagaimana kemudian jalannya proses persidangan apa yang kemudian akan digali. Tadi saya sempat berbincang dengan pihak dari pengadilan negeri Jakarta Selatan terkait dengan hal ini kemudian juga dengan jasa penuntut umum apa saja yang kemudian akan digali. Kita lihat ada beberapa nama yang kemudian mencuri perhatian. Jadi empat orang terdakwa dari perintangan penyidikan. Ada Cuk Putranto, ada Agus Nurpatria, kemudian juga ada Baikuni dan juga ada Arief Rahman. Kalau kita lihat bagaimana kesaksiannya, kemarin pada pekan lalu juga saya mengikuti proses persidangan terkait dengan perintangan penyidikan di mana ketika keempat terdakwa ini menjalani proses pembuktian dengan saksi-saksi yang dihadirkan ada dari pihak penyidik Polres Jakarta Selatan. Ini serempak, kompak menyebutkan bahwa mereka hanya menjalankan perintah, tidak bisa menolak karena saat itu Ferdi Sambo merupakan kandung propampori, polisinya polisi, General Bintang 2 juga sehingga mau tidak mau ada SOP yang terlewat ataupun juga ada hal-hal yang kemudian sifatnya tidak sesuai dengan proses penyidikan yang seharusnya. Mereka tetap melanjutkan perintah dari Ferdi Sambo. Tentu saja ini perannya berbeda-beda, ada yang kemudian diduga ataupun juga didakwa dalam dakwaan tertulis menghilangkan ataupun juga merusak CCTV sehingga didakwa dengan pasal dari Undang-Undang ITE, yakni merusak ataupun juga membuat satu barang elektronik ini tidak bisa berfungsi dan akhirnya berdampak pada proses penyidikan yang jadinya tidak bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga ada yang bertemu dengan pihak keluarga, diduga merintangi pihak keluarga untuk melihat ataupun juga mengetahui bagaimana kondisi terakhir dari Yosua Huta Barat ketika tiba di Jambi. Nah, hal-hal ini yang kemudian coba dibuktikan oleh Majelis Hakim dan juga Jaksa Penuntut Umum dan pengacara ini beradu argumentasi kemarin saya lihat, tetapi serempak arahnya ada tekanan ataupun juga ada perintah yang tidak bisa ditolak, baik itu secara langsung, tadi yang langsung adalah karena memang secara jabatan pangkat mereka ada di bawah Verdi Sambo, tetapi secara tidak langsung juga ada hal-hal tidak tertulis yang kemudian membuat para terdakwa ini melakukan perintah-perintah dari Verdi Sambo. Apakah itu bisa kemudian meloloskan seluruh terdakwa dari dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum? Tentu belum bisa disebut demikian atau disimpulkan demikian karena memang prosesnya masih panjang. Saksi yang kemudian dihadirkan juga masih banyak, saksi mahkota juga belum dihadirkan, Richard Eliezer. Kita masih menanti bagaimana proses jalannya sidang dan tentu saja harapannya satu, keadilan bisa didapatkan oleh pihak keluarga Brigadir Joshua Huta Barat. Bayu kembali ke Anda di studio. Baik, Nipu Tutri Senanda, terima kasih laporan Anda mengenai situasi sebelum jalannya sidang, tadi di bagian depan atau di halaman dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PNJAKSEL. Ada beberapa hal yang akan menarik sebagai sebuah ganda sidang bahwa hari ini akan ada empat terdakwa dari kasus yang berkaitan, kasus perintangan penyidikan yang akan dihadirkan sebagai saksi untuk tiga terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua, yaitu ada Agus Nurpatria, Cuk Puteranto, Arief Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo.